Puluhan perwakilan nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan menduduki ruang paripurna Gedung Mahligai DPRD Bangka Selatan pada Kamis siang. Kehadiran para nelayan ini guna memenuhi undangan rapat dengan pendapat bersama para legislator DPRD Bangka Selatan dan anggota DPRD Provinsi Bangka Blitung, daerah pemilihan Bangka Selatan. Di antaranya Rina Tarol, Marsidi, Tony Purnama, dan Aditya Rizki Perdana. Agenda RDP ini membahas tentang kebijakan pemerintah atas Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP 3K yang bersinggungan dengan wilayah tangkap nelayan. Ketua Nelayan Batu Perahu, Johnny Juhri menilai ada upaya pelecehan hak asasi manusia dalam draft PERDA RZWP 3K. Oleh sebab itu sudah seharusnya draft PERDA tersebut mengacu kepada Undang-Undang Kelautan dan diharapkan zona tangkap nelayan bebas dari zona tambang. Termasuk wilayah potensi konflik pertambangan wajib dihapuskan dalam draft PERDA tersebut. Terkait dengan poin-poin caran masukan yang disampaikan oleh Ketua Nelayan, itu terkait dengan penetapan zona tambang dalam draft RZWP 3K itu KPUTBMN. Ada beberapa titik yang sebenarnya secara aturan Undang-Undang Kelautan itu tidak boleh ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Karena disitu ada pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan yang kalau mengacu di draft itu dibatasi baik secara aturan hukum dan yang lebih parah jika nelayan yang melanggar, nelayan akan dipidana. Nah, dan disitu kami mengingat bahwa ada upaya semacam pelecehan agak asas di manusia kami sebagai nelayan yang lahir di Bangka Selatan sendiri. Keinginan kita seperti apa? Ya, kalau keinginan kita, pertama draft RZWP 3K ini harus mengacu kepada Undang-Undang Kelautan. Yang kedua, kami mengharap zona tangkap nelayan harus bebas dari zona tambang. Yang ketiga, wilayah-wilayah yang berpotensi konflik terhadap pertambangan wajib dihapuskan dari zona pertambangan yang dipilihkan dalam RZWP 3K itu. Rapat dengan pendapat ini dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi yang dihadiri asisten pemerintah Pemkap Bangka Selatan Budi Setio dan pelaksana tugas Kepala BAPEDA Bangka Selatan Herman. Dari Toboli Bangka Selatan Ando Sinaga TV Rebabel melaporkan.